assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kami sedang berada di kopi urun jamun jadi gede urun jamun ini salah satu warung kopi yang berada di birut dengan tema klasik tema-tema zaman dulu di sini kita lihat akan kita masuk ke dalam Oke inilah suasana di dalam yang dapat kita lihat dan di sini dah terpajang merek Honda S110 dan L2 Super Yamaha Oke di sini kita disambut dengan motor-motor klasik dan kita lihat at tema yang disajikan di cafe ini merupakan tema-tema jamun disana ada apa nama yaitu kede jamun kede jamun dalam arti kede jaman Oke di sini ada kotak pos itu ada pertunjuk arah segala macam kita lihat Oke dan di sini ada lampu templok ini lampu minyak yang dipajang di sini dan ini kita lihat ada mesin ketik dan center dan radio ini ini produk-produk jaman semua dipajang di sini dan kita berangkat lagi ah dan di sini kita lihat ini ada lampu lentera yang dipajang dan di sini pun ada mesin tik kita lihat mesin tik bersama telepon jaman dan di sini ada perangkat-perangkat roda-roda sepeda yang dipajang di sini ah kita masuk lebih dalam lagi untuk melihat situasi ah oke di sini kita lihat ada ah clipping majalah ah zaman punya dan di sini ada beberapa beberapa foto yang dipajang kita lihat di sana juga ada uang-uang tempoh dulu yang dipajang nah sini ada uang ah yang dipajang tapi maaf ini agak kami datang malam lampanya lah kurang terang untuk kami informasikan kepada saudara tapi kami sudah hadir ke langkah sangat sayang kalau momen ini tidak kami abadikan nah di sini kan ada padi kalau bahasa Aceh di Nibai Nibai dan di sini angklung kita lihat angklung eh oke di sini juga ada macam-macam minuman khas limon dari Aceh dan di situ juga ada pernah pernik dan ini ada kamera merek Riko 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 500 GX oke dan ini ada Canon dan ada sirup-sirup yang produk zaman dulu yang barangkali kita belum kenal oke ini ada telepon dan ada pernah pernik eh gerabah dari bahan tanah yang dibuat di sini sudah sudah dipajang dan ini keseluruhan eh kita lihat konsepnya adalah konsep eh zaman oke terus kita putar untuk mencari informasi yang lebih banyak dan sini kita lihat banyak lentera-lentera yang dipasang di sini dan ini juga ada lusung eh tumbuk dari bahan kayu yang dipajang di sini beserta eh bibit-bibit padi yang dalam bahasa Aceh disebut Nibai oke ini padi-padi yang dipajang di sini dan nampaknya ini dapur untuk eh memasak yang dibuat sesederhana mungkin dengan konsep eh jamun dengan konsep adalah orang-orang zaman dulu dan di sini juga kita lihat kita lihat ada motor ini Honda yang juga sudah lama oke ini sepeda sepeda ontel yang dipajang di sini ini ada yang menarik kita lihat ini ada sebuah clipping majalah serambi ini keluaran baru ya keluaran Juni 2022 oke kita akan telusuri lagi apa yang unik di sini untuk kita ini tempah dibuat untuk atap-atap dan disandingkan di atap-atap tempahan oke nah ini plat eh kenderaan oke di sini ada eh buku majalah dan ada radio oke ya oke 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 kita masuk ke dalam baristanya oke kita lihat makanan-makanan yang ada di sini ini sangat tersahaja buah-buahan yang ada di sini juga dijadikan untuk makanan kita lihat ini ada cover ini topi-topi oke sangat menarik di sini ada sertifikat oke 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 setelah kita mengunjungi tempat unik ini bagaimana pendapat yang bisa kita share untuk rakan-rakan yang ada di luar sana ya saya pikir ini sangat menarik ya temanya tema tempo dulu dapat kita lihat alat tonik alat elektronik zaman itu ya intinya kita otak kita tergambar bahwa masa lalu itu seperti ini kita seperti kembali ke masa lalu duduk di sini oke sebagian alat-alat yang dipajang di sini sebagian bukan masa kita akan lebih tua dari masa kita dan kita boleh merasakan orang-orang tua kita dulu bisa bernostalgia di sini dalam langkah mengenang masa-masa kecilnya ini luar biasa ini bagaimana pendapat untuk sobat-sobat yang misalnya ini level kita bilang level remaja level tua pun bisa bernostalgia level remaja bisa membuat edukasi bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu kita dan orang tua bisa bernostalgia ini bagaimana dapat kita alat saya pikir kita sebagai anak-anak saya pikir kita punya orang tua yang perlulah kita bawa kemari jadi agar orang tua itu bahagia bernostalgia melihat barang-barang oh yang yang pada zaman itu mereka gunakan masa-masa masa-masa anak-anak mereka oh ini lampu yang lebih orang tua saya dulu pada zaman itu oh ini sepeda motor susah kalilah dulu mendapatkannya pasti bahasa-bahasa itu yang keluar karena kereta seperti ini tahun 883 ini ya cukup mahal dulu gitu ya pada zaman itu saya rasa orang tua saya cerita untuk beli sendal saja susah oke saya pakai sendal itu saya dulu sekolah pakai sendal jadi untuk kereta ini ya saya pikir saat ini pagi roll ini ya kan dulu pernah kan masa-masa kita lah kita lihat masa-masa kita dan tidak pernah misalnya terjangkau seperti Yamaha yang terpajang disini tadi Yamaha L2 Super ini ini dulu para nenek-nenek kita susah untuk mendapatkannya ya kan dan hari ini kita lihat di kedai jamun ini dipajang disini sebagai alat untuk nostalgia ini luar biasa tapi kita sayang kita berangkat udah malam ini bang udah malam berangkat untuk melihat situasi yang ada kondisi yang ada disini tetapi yang membuat penasaran kita kita lihat di konten-konten media sosial tapi pada malam ini bagaimana sudah apa sampai di tempat dan melihat secara langsung kondisi dan situasi ini luar biasa ya Alhamdulillah sudah sampai kesini jadi kita tidak penasaran lagi ya kofijaban ini memang memang betul viral ya tokoh-tokoh ya kita lihat pada datang kemari ya artinya apa artinya mereka juga ingin merasakan duduk disini bernostalgia dengan benda-benda di masa lalu berarti di masa susah kan di masa-masa itu kan radio cukup sulit juga tidak didapat tapi yang unik ya di sini tadi saya coba pesan kopi masa dulu di kopi apa ternyata ada kopi ada kopi tebe 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 itu ada kopi tebe jagung tadi jagung tekerabeng itu campur kelapa saya sendiri minum kopi kopi cup kopi cup kopi cup kopi cup dan ada tadi dugok tekerabeng itu dugok dugok itu dari tepung itu kan ada dicampur pisang itu semacam timpan tapi bukan timpan dia akan dicampur pisang lalu di ramas-ramas lalu dibikin dugok kenapa orang dulu bikin dugok dugok itu tidak ada isi kata-kata orang zaman itu dugok tidak ada isi kenapa dugok itu harus dibalut dengan parutan kelapa karena di dalam tidak ada isi dia dugok itu sering dipakai dulu kalau masa nenek saya untuk makanan turun ke sawah karena dugok itu makanan yang padat itu sangat baik dikonsumsi di sawah waktu istirahat jam kerja dan kopi nostalgia yang tidak pernah kami lihat sebelumnya adalah ada kopi cebek kalau kopi cup ini sudah pernah kami lihat itulah dan makanan-makanan di sini cukup unik cukup unik dan makanan-makanan di sini ada makanan khas zaman mungkin demikian bincang-bincang kami pada malam ini dan seluruh yang visual yang dapat kami persembahkan untuk seluruh sejarah yang ada di sana dan lokasi dari mana lokasi Desa Cot Bandar Baru Desa Cot Bandar Baru oke di Kecamatan Pesangan Kabupaten Biruntan di Kecamatan Pesangan Kabupaten Biruntan ini kami hampir lebih kurang hampir sekilo masuk dari jalan dari jalan negara masuk ke dalam hampir sekilo kenapa kami cari karena kami buat penasaran sudah sampai di sini dan kami bisa lega dan melihat situasi dan kondisi yang ada di depan mata kami oke demikian vlog kami kali ini moga bermanfaat alangkah baik kalau mau kunjung kemari dan merasakan nostalgia di Kede Jamun Birunt demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye